Bapak-Ibu siapa di antara kita yang suka dengan kejutan atau suka dikejutkan? Mungkin jarang ada orang yang menyukai saat dia dikejutkan atau dia menerima kejutan. Kadang ketika orang tidak siap dengan kejutan, bisa jadi dia gamang, bisa jadi kehilangan arah, bisa jadi kaget, terkaget-kaget sampai jantungan. Tetapi Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan suka atau tidak suka kita dengan kejutan, kita harus siap ketika itu bisa tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Kita terkadang tidak bisa memprediksi, tetapi kita harus memiliki kesiapan ketika ada sesuatu yang mengejutkan datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus siap pada kejutan yang bisa tiba-tiba datang? Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan ketika Anda pergi ke restoran Jepang untuk makan sushi atau untuk makan sashimi. Biasa untuk melengkapi kedua sajian tersebut, ada sebuah pasta yang selalu disiapkan. Pastanya berwarna hijau dan biasa disebut dengan wasabi. Dan wasabi, Bapak-Ibu ketika Anda memakannya, mengoles pada sushi atau sashimi, dan kita telan pada mulut kita, ada sensasi yang mengejutkan. Ada rasa pedas, tetapi kemudian ketika masuk ke dalam mulut kita, saluran kehidupan itu seperti tiba-tiba tersengat. Dan ketika makan wasabi, orang yang ngantuk bisa tiba-tiba melek karena seperti ada sengatan. Dengan kata lain, Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan ketika ada sesuatu yang mengejutkan, datang tiba-tiba. Kadang justru itu bisa membuat orang tersengat atau orang sadar. Dia tidak terlena dengan keenakan, tetapi dia bisa sadar. Dia bisa semakin peka, syaraf-syarafnya mulai seakan-akan hidup kembali. Dan Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan terkadang dalam kehidupan kita, kekejutan itu bisa datang tiba-tiba. Entah itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Tetapi mari kita ingat dalam Amsal Pasal 3, ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik kala itu datang. Kenapa kita harus siap? Kenapa kita dalam Amsal dikatakan, Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, kita siap dengan hal yang mengejutkan. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kita siap menghadapi hal yang mengejutkan, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat. Itu yang menolong dan menopang kita. Selanjutnya dalam Amsal 3, ayat 26. Di sana dikatakan, Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Terkadang kita tidak dapat menghindari sesuatu yang datang tiba-tiba mengejutkan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kesiapan mental, kesiapan diri. Karena apa? Karena firman Tuhan tadi memberikan kekuatan kepada kita. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih telah menonton!